Kan di Solok Selatan itu sudah jadi rahasia umum. Orang mencari emas sesuka hatinya. Dalam sejarah peradaban manusia, di mana ada emas, di situ ada darah. Jadi jangan main-main dengan emas. Karena darah yang dimaksud bisa bunuh-bunuhan, bisa bencana alam itu. Pokoknya di mana ada emas, orang menggali emas, di situ ada darah. Dan itu sudah hukum alam. Bencana alam Bencana alam itu, bencana alam 2019 itu gempah, banjir, tanah lonsor, galodo, kabut asap Yang jumlah hampir 100 di 16 kabupaten, kota. Kita lihat satu-satu, galodo atau banjir. Ini kemarin nih, di Solok Selatan. Banjir itu, galodo itu, kalau tidak lonsor besar di gunung, itu adalah penerbangan liar. Atau penggalian-penggalian misalnya emas, petubara, dan segala macam. Tingkat keseriusan pemerintah mengawasi negerutan berbanding terbalik dengan omongannya. Dan bencana itu tidak sekali, sudah berkelih-kali. Bencana alam itu sudah berkelih-kali. Dan itu bukan bencana, tapi dibuat. Dibuat menjadi bencana. Jadi, itu ulah manusia. Sesuatu yang ulah manusia, bisa diatasi oleh manusia. Itulah sebabnya, Kepala BNPB, Doni Berdono, turun. Dan diketahui bahwa itu memang ulah manusia. Yang tak ulah manusia apa? Kempa. Yang ulah manusia apa? Kabut asap. Di Riau, kabut asap sudah jadi pantun. Di Sumatera Barat, bisa jadi lagu. Kabut asap itu adalah bencana yang kita terima dan kita juga ikut menyumbangkan kepada langit kita yang warna biru. Nah, kabut asap itu merusak pernafasan. Jadi, ke depan, mudah-mudahan kabut asap tidak ada lagi. Kalau banjir dan... Menurut saya masih akan ada, karena memang perhatian terhadap petang kita tidak serius. Sama sekali tidak serius. Bagaimana tidak serius? Karena memang fokus pemerintahan Republik Indonesia ini tidak di situ, apalagi Sumatera Barat. Fokus kita pada APBD. Yang tujuh terlihat. Yang di sana adalah gaji. Yang di sana adalah acara seminar. Yang di sana ada acara sedutip banding. Ketika bencana terjadi, pemerintah membuat angka-angka statistik. Padahal itu jiwa. Jika sebuah bencana menimbulkan kematian satu orang, maka yang akan berduka 30 orang. Keluarganya akan berduka. Bayangkan kalau puluhan orang meninggal. Rumah hanyut. Sawah tertimbun. Sawah tertimbun. Anak meninggal. Suami mati. Istri mati. Akibat bencana, itu adalah luka paling tragis di dalam sebuah keluarga. Keluarga per keluarga. Tertimbun lansor. Jatuh karena mobilnya masuk jurang. Karena lansor. Ini adalah kesedihan yang menumpuk. Dari tahun ke tahun. Yang kita ubah menjadi statistik. Bayangkan. Dan kita akan lupa. Bahwa ada orang yang menangis berhari-hari kerana bencana. Orang yang kehilangan kain kering. Orang yang kehilangan obat-obatan. Orang yang berasnya hanyut. Periuknya hanyut. Kasurnya hanyut. Lalu kita memberikan donasi. Mitigasi kepada mereka setelah terjadi bencana. Yang harus dilakukan mitigasi. Yang tadi itu benar. Kita membantu orang yang berduka. Tetapi mitigasi bencana. Perlu dilakukan. Misalnya memperlurus sungai. Kalau gelodong. Jangan lagi penembangan liar. Jangan lagi menggali tanah yang rawan lansor. Peta-peta itu harus ada. Peta-peta itulah yang mestinya. Bagaimana diberikan kepada orang-orang yang kerjanya itu. Misalnya menebangnya kayu. Jangan lagi. Kita harus disiplin dan menegakkan aturan. Menegakkan aturan itu. Kan selama ini hanya ngomong doang juga. Dari dulu. Dari apa yang namanya HPH dan segala macam. Selalu aja penebangan-penebangan itu terjadi. Jadi saya menyaksikan dari mula-mula jadi wartawan sampai belakang-belakang ini. Penangkapan kayu ulondongan yang dihanjukkan di sungai. Yang di... Apa ya? Ya, begitulah. Yang merambah hutan untuk kepentingan bisnis sesengah-selam macam. Dan rakyat yang menangis. Air matanya sampai kini tidak kering. Rakyat kadang-kadang terpisah dengan pemerintahnya ketika bencana terjadi. Tidak tahu kemana nasib akan digadukan. Dan hari ini masih ada di Sumatera Barat. Harusnya bencana ini seperti gempa kemarin. Gempa 2009 itu saya sudah menulis dengan kawan-kawan dengan FND di area segala. 10 tahun gempa 2009 itu sudah kita refleksi 2019. Sudah ada bukunya. Dan mitigasinya masih belum melancar kita. Kita kalau gempa lari pakai mobil. Kalau tak lari pakai mobil takut. Lari pakai mobil di simpang empat terkunci mobil tak bisa bergerak. Jalur evakuasi nyaris tidak ada gunanya. Sementara shelter tidak ada tambahan yang baru. Padahal padang itu kita gak boleh lupa. Malah lupa padang itu paling rentan gempa. Kalau saya tidak salah menurut National Geographic. Paling rentan di dunia itu padang dan kedua San Francisco. Itu menurut National Geographic. Kalau itu paling rentan konsennya harus ke sana juga. Sudah ditanam oleh Pak Doni Mordono kayu-kayu pemecah ombak. Di pinggir pantai hilang. Lenyap. Tak berbekas. Sedih dia. Sudah dia bawa ribuan pohon. Nggak bersuah lagi. Apa yang gak dikata. Jadi. Sementara pantai padang sejarahnya kita tahu. Dari dulu dia berengisut ke tengah. Gedung Pancasila yang sudah hanyut. Apa yang sudah hanyut. Orang tua-tua padang sudah tahu itu. Apalagi sekarang Tugu Merpati ya. Tugu Merpati itu sudah abrasi. Abrasi. Masjid baru yang dibangun itu juga abrasi. Maksud apa? Kita. Kita alam. Alam. Jangan dilawan. Kalau alam dilawan. Dia akan membuat mencerahkan. Yang benar. Mari bersahabat dengan alam. Caranya. Nah ini agak hebat. Caranya. Ya di tepi pantai. Ditenam kayu. Bakau. Jangan dicuri. Terus. Kalau lonsor. Jangan diterbami. Dulu. Waktu Galodo di LASI. Kalau tidak salah. BPPD Agam naik ke atas. Apa yang terjadi. Dan dia bilang di atas ada retak. Nah seperti itu. Jadi ditinjau ke pangkalnya. Apa masalahnya. Kalau di Solok Selatan apa yang terjadi. Pergi ke pangkal masalah. TNKS yang sudah dirambah. Orang yang mencari emas. Kan di Solok Selatan itu. Sudah jadi rahasia umum. Orang mencari emas sesuka hati. Dalam sejarah peradaban manusia. Di mana ada emas. Di situ ada darah. Jadi jangan main-main dengan emas. Karena. Darah yang dimaksud. Bisa bunuh-bunuhan. Bisa bencana alam itu. Pokoknya di mana ada emas. Orang menggali emas. Di situ ada darah. Dan itu sudah. Hukum alam. Dan bencana Solok Selatan itu. Tak akan pernah bisa. Kami lupakan. Saya lupakan wartawan segalang. Dan harian segalang lupakan. Karena. Salah seorang wartawan kami. Naik helikopter bersama. Pamen Polda. Terbang ke Solok Selatan. Dan pulang menjatuh. Di ledang tadi. Galodo juga tidak bisa saya lupakan. Karena saya adalah korban Galodo. Tahun 79. Tahu betul saya. Bagaimana Galodo itu menerjang. Bagai helikopter. Di kaki Gunung Merapi. Dan tetapnya sama seperti. Tahun 79 itu. Ketahun-tahun yang sekarang. Asal namanya Galodo. Galodo itu. Ialah banjir banang. Sama banyak air batu dan kayu. Gitu. Baunya luar biasa. Menderu sebagai helikopter. Menghantam rumah. Menghantam surau. Menghantam masjid. Menghantam sekolah. Dan menghantam jembatan. Kisah itu yang tahu adalah korban. Kita baru besok datang. Melihat hamparan yang sudah rusak. Dan orang tidak bisa menceritakan. Bagaimana Galodo itu menerjang. Saya bisa. Karena saya mengalami. Jadi. Kita memang harus menyelamatkan rakyat. Dari bencana. Kalau tidak. Ya. Begitulah. Tetapi. Kalau bencana itu. Memang nasib datang dari alam. Jangan menyalahkan siapapun. Bencana alam itu. Alam itu. Alam itu bagian dari kita. Jadi. Kita bersinergi dengan alam. Menurut filsafat silat. Menurut agama begitu. Menurut agama ya. Mulai dari bulu. Kulit. Daging. Darah. Urat. Tulang. Tengkora. Otak. Jantung. Paru. Hati. Ginjal. Ruh. Dan alam semesta. Begitu. Alam semesta. Dengan alam itu bersatu. Itu diajarkan sebenarnya. Tapi kita kan lebih cenderung pada. Saya minta maaf ini. Lebih cenderung pada. Bahwa kalau kita tidak sholat. Bahwa kalau kita tidak. Kita masuk neraka. Bahwa kita harus berjuang. Iya. Tetapi tidak ada kita. Bicara. Bagaimana manusia bersatu dengan alam. Itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau bicara agama. Bencana. Begitu terjadi. Lalu orang bilang. Tentu iya. Ini banyak buik doso. Tentu iya. Di hukum Tuhan. Memang anda asisten Tuhan. Cepat-cepat begitu. Jadi begini. Tuhan berkata dalam surat apa ya. Kumpulkanlah seluruh daun. Ranting dan air. Untuk menuliskan nikmat Tuhan itu. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup. Nah mari kita lihat. Bumi anda ini. Bumi ini yang ada Rusia di dalamnya. Ada Cina di dalamnya. Ada Amerika di dalamnya. Itu kecil. Untuk kelereng saja. Ada miliaran galaksi dan super galaksi di luar. Miliaran. Tuh. Coba tulis. Kalau iya. Yang kedua. Lidah. Saya mau kasih contoh lidah saja. Lidah ini memiliki 17 otot. 17 otot. 10 ribu titik pengecap. Coba buatkan. Tuliskan. Apa saja rasa bisa dia. Bisa dia rasakan. 10 ribu titik pengecap. 2.500 kali bergerak dalam sehari. Sehari. Sebuah lidah yang tak bertulang ini. Makanya ada ungkapan. Lidah tak bertulang. Makanya ada ungkapan. Mulutmu harimamu. Engkau menerkam kepalamu. Itu dua loh. Satu yang menerkam dalam makanan. Kedua adalah kata-kata. Makanan itu apa? Kolesterol. Gula darah. Darah tinggi. Segala keadaan tua. Iyalah. Itu dia. Mulutmu harimamu. Jadi soal lidah saja. Kita gak bisa menuliskan nikmat. Apalagi alam raya ini. Alam raya yang luas ini. Tuhan menjatuhkan 1.500.000 ton hujan setiap hari. Dan di dalamnya ada 150.000 ton pupuk jatuh ke hutan. Makanya hutan tidak perlu pupuk. Tidak perlu orea. Tidak perlu MPK. Tidak perlu pesticida. Tidak perlu hutan. Hutan membangun dirinya sendiri. Jadi hutan itu. Kayu-kayu itu. Dia tidur kelam-lam. Itu bacalah. Air-air itu mengalir masuk ke akar serabut dan ke atas. Dan dia makan. Nah kalau hutan itu sudah rusak. Ekosistemnya dia rusak. Karena itu. Kita harus bijak. Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di Sumatera Barat yang 2 per 3 daerahnya tidak bisa dihuni. Karena gunung. Karena sawah. Karena ngarai. Itu. Bukit tinggi dan apa saja tidak bisa didiami karena ada ngarai. Ya kan itu contohnya. Lembakan ya. Bukit-bukit dan segala macam itu. Hanya 2 per 3. Banyak desa. Coba lihat. Desa-desa di Minangkabau. Terdesak ke belakang. Lihat desa lagi ditambah pembangunan. Makanya pembangunan SDI Impress. Di Sumatera Barat. Hampir semua dilakukan di lapangan bola. Nah karena itu soal bencana dia memang holistik menanganinya. Tidak bisa dengan anggaran segitu saja. Dia anggaran yang anggaran kurang, anggaran kurang. Dia harus membangun kesadaran kolektif orang per orang rumah per rumah. Rumah tangga per rumah tangga. Minangkabau akan maju kalau rumah dibuat contoh 5.000 rumah tangga. Atau 1.000 rumah tangga yang ideal. Dan itu bisa dikerjakan oleh gubernur dan bupati wali kota. Di Padang 10 rumah tangga. Di Solo 10 rumah tangga. Di situ jangan yang dapat hadiah-hadiah yang anaknya sekian, sudah sekian anaknya, sudah 50 tahun dan dia anaknya 2. Itu ya itu program itu. Bukan program itu. Program ini. Intelektual. Ada yang anak dosen, semuanya sekolah, ada. Tapi satu-satu yang dapat penghargaan itu. Kita tidak memberikan apresiasi kepada kerja otak. Tetapi mengagung-agungkan hasil yang ditempat oleh kerja otak. Uang. Uang sendirian mengatur dunia. Begitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton